Situasi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan belum aman. Prajurit 1 Agung Pamujilaksono gugur saat kelompok kriminal bersenjata menyerang posat gas Yonif 7 Marinir di Deikai Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Seni 21 Agustus 2023 kemarin. Kelompok kriminal bersenjata KKB disebut menolak keberadaan posat gas itu. Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Matius Fahiri telah memerintahkan aparat Polres Yahukimo menyelidiki kasus tersebut. Tujuannya untuk mengetahui identitas pelaku penyerangan posat gas Marinir di Deikai. Ia pun telah menginstruksikan seluruh jajaran Polres dan BRIMOP Yahukimo untuk meningkatkan keseagaan. Upaya ini demi mengantisipasi serangan lainnya di lokasi tersebut. Yahukimo merupakan salah satu daerah rawan serangan KKB pada tahun ini. Serangan KKB terhadap warga terjadi sejak Februari hingga Agustus 2023. Berdasarkan data Kompas dan Polres Yahukimo telah terjadi tujuh serangan yang menewaskan enam warga sepanjang 2023. Sebelumnya, aparat Kepolisian Resor Yahukimo saat gas Damai Kartens dan BRIMOP Polda Papua menggerebek markas KKB, pimpinan Kopi Tua Heluka di Distrik Deikai Selasa 1 Agustus 2023. Penggerebekan itu merupakan tindak lanjut dari aksi penyerangan pos BRIMOP oleh KKB pada Senin 31 Juli 2023 malam. Tim gabungan mendapatkan perlawanan sehingga terjadi kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata kurang lebih satu jam. Satu anggota KKB berhasil ditangkap, dua anggota KKB tewas, dan seorang anggota Satgas terluka tembak. Pada awal tahun, KKB terlibat penembakan Komandan Kodim 1715 Yahukimo, Letnan Kolonel Yohanis Victorianus Tetul, dan tiga prajurit di Distrik Deikai Rabu 1 Maret 2023. Yohanis bersama dua anggotanya terluka berat, sementara prajurit satu, Lukas Warobai, gugur dalam peristiwa itu. Terima kasih. Terima kasih.